Halo guys, kali ini saya ada buah tin yang kebetulan busuk kemudian terkena pengaretan nah ini akan saya selamatkan dulu guys, jadi buah tin di rumah ini dia kebetulan sedang berpenyakitan berpenyakitan kenapa? karena ini guys, perlu teman-teman lihat jadi tanamannya itu, buah tinnya itu, ini kayak ada hewan atau apa kurang tahu ya nah ini disebabkan apa, dan ini lubang nih guys, ini lubang kayak gini tuh kan bisa dilihat nih teman-teman, aku nggak tahu, aku takutnya ini bahaya terus meremen gitu nah ini kebetulan akan saya lakukan tindakan dengan pencangkokan jadi yang batang-batang yang masih sehat, batang-batang yang masih belum sakit gitu akan saya cangkok, kemudian nanti biar dia ada yang diselamatkan jadi ada penerus buah tin yang akan kita selamatkan guys, seperti itu guys ikutin aja ya, pantangin terus, ini akan saya lakukan tindakan dulu, ini eksperimen juga ya aku nggak tahu soalnya harus berbuat apa, karena aku takut ini kalau akhirnya mati kan nggak punya penerusnya jadi aku harus mencangkok nih sebelum habis semua tanamannya, kalau semisal meninggal gitu guys, ini saya mau mencakok dulu, ini aku akan mengaret itu batangnya pakai pisau dulu guys ini udah ada tangga juga, tangganya juga udah disiapkan sama Pak Po, sama Bapak jadi ini kita akan naik, cewek nggak apa-apa ya, kita let's go naik, oke jadi guys, tadi habis saya cek, ternyata batangnya itu udah busuk sampai agak parah sampai ke atas, sampai bawah, jadi salah satu caranya adalah kita tebang jadi saya nggak jadi mencangkok, penyelamatannya nggak jadi saya cangkok jadinya akan saya stack aja yang batang kecil-kecil itu yang masih belum terkena hamanya itu nah, karena kalau masih belum parah itu, kita kerok aja guys, itu yang bagian lukanya itu kita kerok kita kasih pesticida, kemudian yang lobang-lobang itu kita sumpelin pakai kapas kapasnya udah dipesticida, itu aman, nggak apa-apa kalau ini tempatku udah parah, jadi aku harus melakukan tindakan nah, ini udah mulai beberapa yang udah dikorok ini, kebetulan aku pakai bantuan bapak, karena yang tinggi itu aku takut ya jadi ini yang paling besar, ini buah tinku ini usianya udah sekitar 4 tahunan jadi agak sedih juga sih, harus diginiin, karena udah tiap hari itu kita udah panen buah tin dimakan sendiri, jadi ini aku mau menyelamatkan batang-batang yang pendek yang batang-batang yang kecil itu untuk aku stack lagi aja jadi resikonya agak cepat gagal karena stack ya kalau cangkok kan jelas dia masih ini cuman aku khawatirnya kemarin nggak aku cangkok itu karena takutnya waktu tumbuh akarnya yang dicangkok sama penyebaran pengaretannya itu lebih cepat pengaretannya guys jadi aku potong-potong nah oke guys, ini udah kita gorok semuanya kemudian kita akan melakukan stack untuk pelanjutan di kalau bakalnya dia guys jadi aku hanya stacknya berbatang kecil-kecil ini yang dia belum terkena penguretnya dan langsung jack it out guys aku akan fokus ini dulu ya guys ya untuk gorokin dulu guys bye 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 aku naruh naruh kameranya dulu guys oke guys, ini kita sedang membacoki dulu guys karena biar untuk diperbanyak guys karena gue tidak bisa guys jadi butuh bantuan untuk membacoi guys begitu caranya membacok guys oke guys, kali ini saya akan kali ini saya akan menggunakan perangsang akar itu pakai ini guys ini tidak iklan guys karena aku tidak dibayar kemudian aku menggunakan air ini nanti kita aduk aja sampai agak kental gitu ya kita buka dulu ini akan kita masukkan ini kebanyakan nggak ya kayaknya kebanyakan deh kita buang dulu guys aku takut kalau kebanyakan air kita aduk oh cuma dikit yuk oke, kita aduk semua air tidak kelihatan guys oke, ini guys ini perangsang akar kemudian akan kita aduk pakai pakai ini oke, kita aduk ini udah sampai kayak gini nah ini agak biar kental aku punya satu lagi nanti akan aku masukkan nah ini langsung kita masukkan akar-akarnya guys kita siapkan media tanamnya dulu nah oke guys kita akan celupkan kita celup kita celup nah ini kita celup biar fungsinya dia adalah fungisida dan dianya ini biar cepat berakar guys ini susah ya oke guys oke guys kita ini ini biarkan dia agak kering nanti terus kita akan celupkan di bagian tanah seperti biasanya guys ini akan kita stack ini akan ini uji coba pertama ya semoga berhasil nah kemudian kita akan masukkan di dalam polybag kecil-kecil gini nanti kita akan masukkan green house jadi enggak kita ini ya jadi media tanamnya bisa kayak yang sukulen nanti media tanamnya bisa dilihat di video sebelumnya nah ini udah saya masukkan udah saya tanam semuanya guys seperti itu guys ting semoga hidup ya dan jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe-nya dan subscribe-nya